Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung sebagai leading sektor dalam upaya pengurangan sampah plastik akan terus-menerus memberikan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat penghasil sampah, serta aksistensi terhadap awik dan perarem sebagai tulang punggung dalam mengatasi problem pengurangan kantong plastik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, Putu Eka Martawan, saat pembentukan Sargas untuk mengawal dua perbu Bupati Badung yakni perbu 47 dan 48 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan keberadaan bank sampah yang diserta evaluasi kinerja DLHK Badung tahun 2018 di Ruang Pertemuan Sandat Gosana DLHK Badung, Pus Pembadung. Putu Eka Martawan menyatakan untuk awal tahun baru 2019 sebagai amanah persaturan Bupati nomor 47 dan 48 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik maupun bank sampah dan pihaknya langsung melakukan aksi dengan menetapkan satuan tugas atau statgas dalam mengawal perbu 47 tahun 2018 yang ditangani langsung oleh bidang kebersihan dan perbu 48 tahun 2018 ditangani oleh yang membidangi sosialisasi yakni bidang 3. Ia menegaskan konsep DLHK Badung secara bersama adalah bagaimana konsep ke depan agar terintegrasi, cross-cutting dengan organisasi perangkat daerah terkait, serta berkonsep sustainable atau berkelanjutan. Sebagai leading sektor, Dinas Lingkungan Hidup akan menyampaikan secara terus-menerus kepada seluruh komponen masyarakat yang menghasilkan sampah dan memberikan aksistensi terhadap adanya awik maupun perharem yang merupakan tulang punggung dalam mengatasi problema pengurangan kantong plastik. Dalam mengatasi problem pengurangan kantong plastik, termasuk juga dengan jasa komponen pariwisata, kami akan secara terus-menerus adakan sosialisasi hingga hasilnya optimal. Begitu pula halnya dengan bank sampah. Kami akan melakukan secara sinergitas dengan konsep berkait sama dengan komponen PKK, komponen sekolah, komponen dinas pariwisata, dan komponen yang menangani pasar tradisional. Termasuk juga seluruh kantor swasta maupun pemerintah. Untuk bersama-sama di pelaksanaan pemilahan sampah agar optimal dengan konsepnya adalah nabung sampah membawa berkah. Terkait evaluasi kinerja DLHK Kabupaten Badung 2018, Putu Eka Mertawan menyatakan komponen DLHK Badung telah bekerja optimal. Namun dari sisi sempurnanya, sebuah manajemen tentu masih banyak kekurangan. Kekurangan DLHK di tahun 2016 dievaluasi dan untuk menjadikan tolak ukur agar di tahun 2019 menjadi lebih baik khususnya dalam hal pelayanan masyarakat. Putu Eka Mertawan menambahkan, birokrat dengan sejuta inovasi ini meyakinkan DLHK Badung akan kembali munculkan beberapa inovasi yang terkait langsung dengan layanan pada masyarakat. Di antaranya, asma ratis atau angkutan sampah upakara gratis. Dan untuk itu, kekurangan kami di tahun 2018, kami evaluasi dan untuk menjadikan tolak ukur agar tahun 2019 yang akan datang menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal pelayanan masyarakat. Dan kami juga akan rencananya nanti meluncurkan beberapa inovasi yang terkait langsung dengan layanan kepada masyarakat. Contohnya, layanan untuk pelaporan, layanan untuk pengangkutan sampah upakara, maupun layanan untuk peromesan pohon perintang. Yang semuanya dilakukan dengan mudah dan juga gratis. Pembedukan Sargas dan Evaluasi Kegiatan DLHK Kabur dan Badung, tahun 2018, berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh keakrawan. Kegiatan dimilihkan hiburan dan pengundian door prize dengan puluhan hadiah menarik, serta penyerahan penghargaan. Tahun lalu, kinerja DLHK Kabur dan Badung sangat memuaskan. Dan tahun ini, Eka Mertawan yakin kinerja itu meningkat. Sehingga tidaklah berlebihan, ia menyarankan bangga kinerja tinggi DLHK 2019.